Terima kasih Di pasar Inpres Kabupaten Sumedang, sejumlah komoditas pangan menjelang Natal dan Tahun Baru mengalami kenaikan. Menurut keterangan sejumlah pedagang, komoditas pangan yang mengalami kenaikan yakni telur ayam, cabai merah, cabai keriting, dan cabai rawit. Kenaikan sejumlah komoditas tersebut sudah terjadi sejak beberapa minggu silam dan dipastikan akan terus mengalami kenaikan menjelang akhir tahun. Terima kasih. Terima kasih. Itu dari kapan kenaikan? Tiga mingguan lah ya. Mulai naiknya. Mulai naik tiga mingguan. Tapi untuk stok sendiri telur ini gimana? Stok aman sih. Banyak ya? Sampai tahun baru nanti ya? Kenaikan dari kapan, Bu? Sudah seminggu lah. Kalau ini mah ada sebulan. Melonyak tingginya seminggu. Seminggu ini? Ya seminggu ini. Itu harga awal sebenarnya berapa, Bu? Harusnya? Harusnya mah biasanya ini 40.000 paling tinggi ya. Ini 20.000 paling tinggi. Ini 40.000 yang merah keriting. Cabai Tanjung biasanya 40.000. 40.000 sekarang harganya? Ya sekarang harganya cabai Tanjung 80.000. 80.000. Kepala UPTD Pasar Inpres Sumedang, Iep Iwan Warsito mengatakan, kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada komoditas telur dan cabai-cabayan. Awalnya harga telur ayam di pasaran Rp23.000 per kilogramnya, sekarang menjadi Rp29.000 per kilogram. Selain telur ayam, komoditas cabai pun kenaikannya cukup signifikan. Harga cabai kenaikannya mencapai 50% dari harga normal. Hari ini memang ada dukasi menaik. Tapi Alhamdulillah, ketersediaan bahan pokok ada dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk kebutuhan yang naik itu apa? Yang tersebut yang tadi, kayak cengat atau cabai, ada kenaikan dari Rp5.000, kenaiknya ke Rp10.000. Seterusnya untuk harga daging, ada kenaikan juga, belum ada kenaikan Alhamdulillah. Sedangkan untuk telur, sampai hari ini, soalnya harganya berpisah antara Rp29.000. Menurut IEP Iwan Warsito, meski harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan, namun masih tergolong wajar. Diki Guntara, Bandung TV